Selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune Kita lanjutkan novel karya K.L. Normala Yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina Dengan pengisi suara Restika Dan inilah episode yang ke-61 Konspirasi Selamat mendengarkan Arjuna salah menduga Bukan rumah itu tujuan utama mereka Saat ini Pria pemilik rumah itu juga ikut bersama mereka Arjuna masih dirundung kebingungan yang luar biasa Apalagi ketika mereka tiba di sebuah dermaga Dan yang lebih mengejutkan Saat pria itu meminta mereka menaiki speedboot yang dikendarainya Sepuluh menit perjalanan mereka tiba di sebuah pulau dan disambut tiga pria yang terlihat bersikap hormat pada Ahmed Saat ini senja mulai menyapa Warna jingga yang terlihat jelas membuat tempat yang ditumbuhi banyak puan tinggi itu agak gelap Paman Dimana ini? Dan siapa mereka? Tanya Arjuna pelan Ini pulau pribadi Tuhan besar Dan mereka orang-orang kita Tuhan besar sengaja membeli pulau ini untuk tempat tinggal mereka Sahwut Ahmed Arjuna berusaha menutupi kebingungannya Arjuna terkesiap saat pintu gerbang di hadapan mereka terbuka Terlihat puluhan pria kekar berkulit lega menoleh pada mereka Mereka seperti sedang berolahraga di halaman yang sangat luas tersebut Arjuna mulai tersadar Para pria itu mengingatkannya pada tiga pria di ruang bawah tanah Apakah mereka yang disebut Ahmed sebagai anjing-anjing Abdullah? Apa kabar Tuhan? Lama tidak berjumpa Bagaimana Tuhan besar? Tanya seorang pria bernama Abdul menyambut kedatangan mereka Baik Begitu juga Tuhan besar Bagaimana dengan kalian? Ahmed balik bertanya Seperti yang Anda lihat Tuhan Apakah Anda datang ke sini membawa kabar baik? Kami sudah sangat ingin melakukan sesuatu Ujar Abdul Sepertinya di tempat itu Abdul yang memimpin Tentu Bagaimana dengan persediaan senjata kita? Tanya Ahmed datang Jangan khawatir Tuhan Semua dalam kondisi baik Meski sudah lama tidak digunakan Sahut Abdul Harun Ahmed dan Arjuna berjalan bersama Abdul menuju salah satu bangunan yang ada di sana Lagi-lagi Arjuna dibuat terkesiap Harun Ahmed dan Arjuna berjalan bersama Abdul menuju salah satu bangunan yang ada di sana Lagi-lagi Arjuna dibuat terkesiap Mereka kini berjalan bersama Mereka kini berada di dalam gudang senjata Meski ia tidak mengerti Meski Meski ia tidak mengerti maksud Ahmed yang sebenarnya Saat mendengar Saat mendengar ucapan Ahmed berihal badir dan tentara bayarannya Apa akan ada keributan di hari ulang tahun kakek? Batin Arjuna tersentak Ingatannya langsung tertuju pada Natasya Apa sebaiknya aku meminta Natasya pulang ke Indonesia? Batin Arjuna lagi Seketika ia mengkhawatirkan keselamatan istrinya Selanjutnya Abdul memperkenalkan diri pada Arjuna Setelah Ahmed memberitahukannya siapa pria muda yang bersamanya Pastikan kedatangan mereka tidak diketahui siapapun Kau mengerti? Ujar Ahmed pada Abdul Tentu Tuan Anggupnya Setelah dirasa cukup Ahmed pun memanggil pria yang bersama mereka tadi Empat pria itu meninggalkan pulau menuju Dermaga Sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah Pada Arjuna Ahmed menceritakan segalanya Badr telah mematik api perselisihan dan mencoba menikam diam-diam Arjuna sempat tidak percaya Karena bagaimanapun Abdullah adalah orang yang dituahkan dalam keluarga Tapi rupanya Harta dan tahta membuat siapa saja bisa gelap mata Sekalipun yang menjadi sasarannya adalah orang tua Arjuna menatap sendu wajah Natasha yang terlelam Ia tidak rela jika wanitanya itu nanti akan menjadi sasaran Badr dan orang-orangnya Sebagai pewaris tunggal Arjuna sangat yakin Setelah menyasar Abdullah Badr akan mengarahkan senjatanya pada ia dan Natasha Arjuna beranjak turun dari tempat tidur Ia mengarahkan langkah pada lemari Natasha Demi keselamatan Natasha Arjuna harus rela istrinya meninggalkan Dubai Di tempat lain Ketiga menantu Abdullah sempat tak percaya saat Badr mengutarakan rencananya Namun keberadaan orang-orang Amerika itu bukti nyata jika Badr tidak main-main dengan ucapannya Badr ini gila Dia ayah mertua kita Kau sudah keterlaluan jika sampai menjalankan rencana ini Protes fight Iya Badr Aku tidak setuju dengan rencana ini Aku tidak masalah jika sesarannya Arjuna Tapi ayah bagaimanapun Dia ayah istri kita Timpal Omar Badr hanya menyeringai sambil menetap tajam Sementara Aryan sepertinya sedang berpikir seribu kali Maaf Badr Untuk kali ini Aku tidak akan melakukan lagi apa yang kau minta Ini kriminal Langgar hukum Kau sudah di luar batas Fad beranjak dari kursi Dan akan meninggalkan salah satu ruangan di rumah yang dihuni para tentara bayaran itu Namun dengan satu isyarat tangan Dua pria menghadang langkah Fad Fad langsung berbalik sambil menetap tajam pada Badr yang merupakan kakak kandungnya Baru saja ia akan berucap kedua tangannya ditarik ke belakang dengan kasar oleh salah satu pria yang menghadangnya Apa-apaan ini Badr? Hardik Fad Badr berdiri dan berjalan ke arah Fad Sambil mengeluarkan pisau lipat dari sakutuknya Aku tidak bisa membiarkanmu berkeliaran setelah mengetahui rencanaku Fad Ingatlah Aku tidak segan menyakitimu Dan juga keluargamu Kau adikku Harusnya kau lebih tahu bagaimana aku Seringai Badr sembari mendekatkan pisau itu pada Rahang Fad Kau benar-benar gila Kau sudah menikmati kekayaan ayah selama ini Mengapa kau tidak puas dengan itu ha? Kau seorang Al-Faru Bukan Al-Fatih Kekayaan ayah bukan aku Dan jangan mencoreng nama keluarga kita Badr Bentak Fad Pria itu seakan tidak peduli sekalipun Badr membunuhnya saat itu juga Aku menginginkannya Itu artinya Aku harus memilikinya Desis Badr Ia tak segan menggoreskan pisau itu di wajah Fad Darah segar keluar dari luka goresan itu Rahang Fad mengerak sambil berusaha melepaskan cengkeraman kuat pada tangannya Badr menetap nyalang pada Fad Terlihat jelas kekesalan di wajahnya pada sang adik yang dianggapnya membangkang itu Jangan membantahku Bentak Badr sambil mengayunkan tangan yang memegang pisau ke pundak Fad Pria malang itu mengerang kuat seiring pisau yang dicabut dari pundaknya Fad mengerang sambil menahan sakit yang luar biasa Aryan dan Omar bergegas mendekati Tapi tak ada yang berani menolong Fad yang berlumuran darah Kurung dia Itu hukuman pembangkang sepertimu Ujar Badr dengan suara tinggi sambil mengarahkan ujung pisau Yang berlumuran darah itu kewajah Fad Dua pria itu menarik paksa Fad yang masih berusaha melepaskan diri Badr menulikan pendengarannya saat Fad masih sempat-sempatnya memperingatkan dirinya Oh men tidak akan mengampunimu saudaraku Demi Tuhan Jangan lakukan apapun pada ayah dan keluarga ku Badr Lagi-lagi Badr hanya menyeringai Ia sudah tahu apa yang akan diberikan Abdullah pada Arjuna sebagai hadiah Apalagi jika bukan penetapan Arjuna sebagai pewaris tunggal di keluarga Al-Fatih Badr sudah mengetahui jika seluruh aset Abdullah sedang dalam proses pengalihan atas nama Arjuna Seluruhnya Abdullah bahkan tidak mempertimbangkan Badr sebagai menantu tertua di keluarga itu Sebuah kesalahan Abdullah yang harus dibayar mahal oleh anggota keluarganya Bersambung Episode ini telah usai Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini Terima kasih telah mendengarkannya Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download Audiotune Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!